Oke selamat pagi rekan-rekan semuanya kembali lagi kita jalan-jalan ya isinya sepertinya hanya video jalan-jalan semoga tidak menjenuhkan ya teman-teman dan saya disini di depan lapangan dan gelora pedan teman-teman pedan peladan ya ini saya tujuan ke troketan ke Gunung Wijil atau ke Kupang yang sate Kupang ini sambil ke kiri teman-teman di perempatan petan ya ini masih jalur petan menuju ke traketan troketan temen-temen di kiri jalan terlihat ruko-ruko Hai untuk jalannya cukup Hai lumayan sepi ya dan kiri jalan ini merupakan rumah sakit mitra pedan Hai rumah sakit mitra pedan ya teman-teman Hai sementara di kanan jalan nah di depan ini ada selat Solo cukup enak sekali dan tentunya sangat rame Hai harganya cukup murah promosi juga ini Hai tuh punya siapa kurang tahu kalau di kanan-kiri ini banyak sekali kita temukan untuk ruko-ruko kuliner dan juga fashion serta kuliner udah ya tadi ya kuliner sate ada miyayam ada ini jalur alternatif ya menuju ke arah juiring temen-temen juiring klaten atau mau ke Solo lewat sini juga bisa ini anakku sedang siaran ikut jalan-jalan ini perempatan troketan ya temen-temen kalau ke kanan itu ke arah karangdowo ke kiri itu ke arah Ceper sedangkan saya akan ambil lurus ini nanti akan melintasi di sutet pedan ya temen-temen sutet Hai besar ini di Jawa tengah kita ambil lurus dan untuk jalannya seperti ini cukup halus sedangkan trafik yang lalu lintasnya cukup sepi ini hari apa ya aku lupai Hai hari Kamis temen-temen saya lewat sini hari Kamis itu Hai dan tentunya di wilayah sini banyak sekali dibuka pabrik-pabrik baru ya teman-teman nanti di kanan kiri itu udah ada bangunan megah nah ini di kiri jalan ini juga pabrik yang baru dibangun juga untuk bangunannya sementara di kanan jalan juga ada bangunan pabrik kawas tangan kalau takdir di kiri jalan ini MTS negeri petan ya teman-teman ini kiri jalan ini MTS dan di depan yang kanan jalan terlihat untuk sutet pedan sudah kelihatan dan mohon maaf untuk kameranya memang tidak bisa digoyang teman-teman atau di kanan kirikan Hai karena ini menggunakan tripod Hai ah of ya teman-teman atau tripod diam ini kanan jalan ini merupakan eh sutet pedan sutet saluran Hai utama ekstra tinggi ya teman-teman kita lanjut terus eh masih di sutet pedan Hai disini sih banyak sekali lahan-lahan yang kosong ya teman-teman karena memang berdekatan dengan sutet itu eh seperti ini biasanya jarang sekali untuk perumahan apalagi itu gardu induk ya teman-teman gardu induk petan hai 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 dan di ini sudahnya cukup besar sekali itu gardu induk itu cukup besar atau menurut itu jalur lintas Jawa ya teman-teman jadi kalau sini oglangan kemungkinan juga untuk Jakarta juga oglangan nah seperti itu tentunya ada pickup karena itu merupakan gardu induk utama juga yang transit di Jawa ya teman-teman Jawa Tengah kita lanjut terus eh untuk viewnya seperti ini cukup rindang banyak sekali pepohonan yang cukup lebat tentunya adem nah ini ada angkeringan buat nongkrong juga asik teman-teman kita akan ambil ke kanan di sini kita ambil ke kanan ini menuju ke arah Gunung Wijil ya teman-teman Gunung Wijil ini menuju kalau ini ngikutin jalan ini tembusnya nanti di juiring ya teman-teman pasar juiring kalau pasar juiring ketemu pertigaan kalau ke kanan nanti menuju ke arah Solo sementara lurus itu ke arah Telanggu kita lanjut terus menuju ke arah timur ini teman-teman untuk perjalanan saya ini ke arah timur dan di depan ada pertigaan cuman saya akan ambil lurus kalau ke kiri itu ke arah Gunung Wijil maupun desa kupang kalau desa kupang itu terkenal dengan sate kupang teman-teman coba di mapping sate kupang Karangdowo Klaten temen-temen nah ini banyak sekali anak-anak sekolah baru pulang kita lanjut terus menuju ke arah timur di sisi kiri perumahan padat penduduk sementara di kanan jalan merupakan lahan pertanian saat ini baru tanam padi ya teman-teman untuk jalannya agak sedikit silau kameranya karena memang saya perjalanan ke arah timur dan ini saya jalan di jam 8 pagi ya teman-teman ini di kiri jalan ini ada sungai yang cukup besar teman-teman nama sungainya apa saya lupa Hai tuh cuman sungai tersebut aliran dari Merapi menuju ke arah Bangawan Solo ya teman-teman ya yang melintasi di desa sini kita lanjut terus untuk viewnya ini ada kanan jalan sungai kecil kalau yang di utara kampung ini sungainya cukup besar sekali temen-temen besar kita hampir sampai di Gunung Wijil ya teman-teman di depan nanti cuman dulunya rencana mau dijadikan tempat pariwisata cuman belum jalan sepertinya sih karena beberapa kali lewat sini belum terlihat cukup ramai kita lanjut terus masih menuju ke arah timur saya tidak ke lokasi Sante Kupang ya teman-teman cuman saya ada kerjaan di daerah cara Gunung Wijil makanya saya nanti stop di sana hai 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 Oke kita lanjut untuk jalan di sini halus teman-teman yang jelek yang di sana tadi sebelum sini kalau disini udah bagus ini masuk di Kelurahan dan Kupang ya temen-temen Kupang Karangdowo Hai Nah itu terlihat pucuk Gunung Wijilnya sudah kelihatan ya teman-teman di ujung sana itu karena jalan Hai tuh kita lanjut terus Hai nah ini itu di di kanan jalan sini ya teman-teman ini gunung Wijilnya seperti ini sebetulnya ini di tata taman-taman ya teman-teman cuman belum belum selesai penggarapannya untuk tempat wisata cukup bagus Oke sekian dulu teman-teman dan perjalanan saya hari ini ya Terima kasih yang sudah menyaksikan Hai